Pemirsa Pondok Pesantreni Daul Kur'an yang berlokasi di Desa Tanjung, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarulangun, Sabtu sekitar pukul 11.30 di Amuk Sijago Merah, sedikitnya 4 asrama santri hangus terbakar. Pondok Pesantreni Daul Kur'an sabtu siang diserang Sijago Merah di saat para santri sedang melangsungkan ujian sekolah yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Batin 8. Tanpa diketahui, api membakar asrama santri, di mana sedikitnya 4 kamar asrama hangus di lahap api. Lemari dan kasur beserta pakaian santri yang tidak sempat diselamatkan hangus di lahap si Jago Merah. Api dengan cepat membesar lantaran di dalam asrama berisikan lemari terbuat dari kayu milik santri dan pakaian santri. Diketahui, api diduga berasal dari salah satu asrama santri yang lupa mematikan racun nyamuk bakat. Sehingga di saat para santri sedang melangsungkan ujian, api membesar dan membakar semua isi dalam asrama tersebut. Sebanyak 3 unit mobil damkar dikerahkan menuju pondok pesantren di Daul Quran untuk melakukan pemadaman. Tim damkar yang berjibaku membadamkan api dibantu warga setempat dan para santri lainnya akhirnya berhasil membadamkan api sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa pada musibah kebakaran tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.